Assalamualaikum guys hari ini ema mau berbagi resep resep ala ema sendiri ya kita hari ini mau masak cakcay cakcay ati ampela sama daging ayam tapi sebelumnya kita mulai masak ema pesen dulu jangan lupa bantu like komen em subscribe dan klik lonceng di sebelah kanan untuk berlangganan jadi setiap ada resep-resep terbaru dari ema kalian akan mendapatkan notifikasi yang pertama kali oke yuk kita ke dapur yuk kita mulai yuk disini sudah kita siapkan bahan-bahannya ini ada bunga kol ini takarannya sesuai selera aja ya guys kalau mau bikinnya banyak ya dibanyakin kalau mau bikinnya sedikit ya sedikit aja ini ada ati ampela ati itu daging ayam ada wortel ada kol atau gubis ada tomat sudah kita potong-potong dibuang bijinya ada sawi hijau ada daun bawang sudah kita potong-potong nanti kita masukkan sesuai selera disini juga ada bawang merah sama bawang putih sudah kita cincang ini capcay resep ala ema ya jadi kita praktis aja enggak main ulek-ulek kita potong-potong aja oke lalu kita panaskan satu sendok makan margarin ya guys kita tunggu sampai panas setelah panas kita masukkan bawang merah sama bawang putih yang sudah kita cincang tadi ya guys kita masukkan kita aduk-aduk sampai dia layu dan bau harum ya guys setelah bang setelah bumbunya terasa harum kita masukkan ya guys tuh ayam sama ati ampelannya kita masukkan kita aduk lagi sampai rata sampai di sampai kita rasa sudah masak ya guys hmm luar biasa baunya harum sekali guys baunya enak banget lalu kita masukkan wortelnya ya wortel kita masukkan kita beri sedikit air ya guys supaya nanti wortelnya lembut kita tunggu sampai 5 menit ya kurang lebih 5 menit kita diamkan sampai rasa wortelnya udah lembut sampai rasa lalu kita masukkan kembang kolnya ya guys kembang kol lalu gubisnya juga kita masukkan lalu kita aduk rata sampai dia nanti agak lembut itu guys kita aduk semuanya udah 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 layu udah rata tampaknya udah lembut ya guys kita masukkan sawi hijaunya sawi hijaunya kita masukkan kita aduk sampai rata lalu kita beri beri aneka penyedap rasa pertama penyedap rasa lada bubuk ya lada bubuk kita masukkan terakhir ya guys sedikit garam masalah masalah penyedap masalah lada masalah garamnya sesuai selera ya guys kita gak bisa suka asin atau suka gurih atau suka apa sesuai selera kita masing-masing ya kita masukkan sesuai dengan lidah kita masing-masing hmm baunya harum sekali guys udah gak tahan mau makan rasanya oke guys semuanya ema rasa udah-udah lembut ya kita masukkan yang terakhir tomat sama daun bawang secukupnya oke akhirnya selesai juga capcai kita hari ini menu resep ema hari ini selesai juga semoga bermanfaat ya guys oke tuh tuh akhirnya selesai juga guys enak sekali ini dia capcai kita hmm kita cicip ya bismillahirrohmanirrohim hmm enak enak banget guys enak banget oke guys kita masak udah selesai kita juga udah ngicipin rasa capcainya alhamdulillah enak sekali itu resep praktis guys gak perlu ngulak-ngulak dipotong-potong aja oke semoga resepnya bermanfaat untuk kalian semua oke bisa menambah menu resep-resep untuk masakan sehari-hari oke terima kasih sebelumnya jangan di skip ya tonton sampai habis oke jangan lupa like komen and subscribe dan klik lonceng di sebelah kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati